Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rio Ria Sport kembali menyapa anda Oke Kita langsung masuk ke pekan ke 10 Wow, udah gak kerasa ya Udah masuk ke pekan 10 aja Alias 2 per 3 dari jadwal kompetisi ya Nah Seperti biasa Dari jersey yang saya pakai Mungkin kalian udah tau lah Kita akan bahas sebuah pertandingan yang cukup unik dan menarik sih Kenapa menarik? Ya nanti kita jelasin nih Kenapa laga ini cukup menarik Antara Persib Bandung kontra Semen Padang FC Nah Ini kan laga yang udah lama banget nih Gak terjadi nih Terakhir terjadi tuh di tahun 2019 Bagaimana sih akan terjadi apa sih Di laga kali ini Dan bagaimana persiapan kedua tim ini Menyambut laga yang Udah hampir 5 tahunan Gak pernah dijalani dua tim ini ya Makanya Kita akan coba bedah dan Simak sama-sama bagaimana persiapan kedua tim ini Dan ada rekor apa aja sih Yang terjadi di dua tim Yang bisa dibilang Berseberangan ya Yang satu di Sumatera Yang satu di Pulau Jawa Tapi seperti biasa Sebelum kita bahas semua persiapan kedua tim ini Saya tetap mendukungannya untuk channel ini Agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita yang formatif Yang tentunya semoga saja bermanfaat Untuk kita semua Caranya masih sama kok Cukup dengan klik subscribe Aktifkan juga notifikasi loncengnya Like, share, dan juga komen Dan inilah jelang laga antara Persib Bandung kontra Semen Padang FC Di pekan ke-10 BD Liga 1 2024-2025 Liga 1 2024-2025 Memasuki pekan ke-10 Alias 2 per 3 Dari jadwal keseluruhan kompetisi Nah, ada satu laga yang agak unik dan cukup menarik Ya, ini laga antara Persib Bandung kontra Semen Padang Kenapa unik dan cukup menarik? Sebab dua tim ini tuh udah gak ketemu selama kurang lebih 5 tahun lamanya Terakhir kali dua tim ini bertemu itu di tahun 2019 silam Yang unik lagi adalah Persib itu adalah juara bertahan musim lalu Kalau kita flashback sedikit ya Buat yang masih awam soal sepak bola Indonesia Semen Padang ini tuh pernah menuai kontroversi di 2011-2012 Saat itu Semen Padang ini dinyatakan juara IPL Alias Indonesian Premier League Padahal cuma setengah kompetisi lu ya Dan itu bukan liga resminya FIFA Tapi tetap pakai satu bintang sampai sekarang Kenapa 2011-2012 Semen Padang dinyatakan juara Padahal cuma setengah kompetisi Ya, karena adanya IPL IPL itu dulu ada yang namanya dualisme kompetisi Waktu itu ada perselisihan nih Atau kesetegangan, bersetegang Antara Johar Arifin sebagai ketum PSSI waktu itu Dengan Lanyala Matality Dimana Lanyala ini tuh ngotot banget Ingin naik jadi ketum PSSI Keputusan Johar Arifin Yang menjalankan Indonesian Premier League Ini ditolak mentah-mentah nih Oleh Lanyala dan juga pasukannya Yang tetap menjalankan yang namanya Indonesia Super League Dan akhirnya ISL pun ada juaranya Ini Persipura Jayapura Jadi sampai sekarang kami pun gak tahu nih Apakah Semen Padang ini di 2011-2012 Itu diakui jadi juara Liga Indonesia apa enggak Sebab kalau kita buka dalam buku catatannya FIFA 2011-2012 itu juara Liga Indonesia itu adalah Persipura Dan 2012 itu Sriwijaya FC Tapi yaudah lah ya Kita tinggalkan saja Noda hitam PSSI di masa lalu Yang sangat carut-marut Kita song-song era baru Liga Indonesia Di bawah komando Erik Thohir Laga ini sendiri sebenarnya Sebagai lega pembuktian Bagi Semen Padang Sebab sebagai salah satu wakil Liga 2 Yang musim lalu promosi Tentu saja tim Kabau Sirah ini gak mau dong Disebut cuma numpang lewat aja di Liga 1 Tapi faktanya Dari 9 laga yang dijalani tim asuhan Henry Susilo Ataupun sekarang Eduardo Almeida Cuma bisa raih satu kali kemenangan Satu kali hasil imbang Dan tujuh kali kekalahan Dan harus terdampar di juru kunci Alias dasar klasemen Jika kita melihat rekor pertemuan Antara Persib Bandung dan Semen Padang Dua tim ini tuh Kalau kita hitung dari 2011 ya Itu udah 11 kali ketemu sih Dengan catatan Persib itu Baru 2 kali menang loh Dari Semen Padang Sementara Semen Padang 3 kali menang dari Persib Bandung 6 laga sisanya berakhir imbang Jadi Dalam tanda kutip Persib itu selalu kesulitan loh Kalau berhadapan dengan Semen Padang Bahkan di pertemuan terakhir di 2019 silam Dua kali Persib bertemu Semen Padang Dan dua-duanya berakhir imbang Yaitu 0-0 dan 1-1 Di laga terakhir sebelum ke laga ini Kita tahulah Persib menang 0-2 Atas Persikidiri Dan memperpanjang rekor Unbeaten Menjadi 9 laga Sementara Semen Padang kita tahu juga Dibantai sama Dewa United Dengan skor telak 1-8 Dan menjadi skor terbesar Di Liga 1 musim ini Untuk sementara Persib Bandung sebagai tuan rumah Yang juga juara bertahan Sekaligus masih Sebagai pemegang rekor Unbeaten Liga 1 musim ini Tentu gak mau dong Rekor ini tercoreng Apalagi di kandang Dan tentu saja akan lebih malu Jika tercorengnya oleh tim promosi Tapi jangan salah Persib Bandung harus Waspada sama Semen Padang Sebab Semen Padang ini punya motivasi Ingin keluar dari zona degradasi Dan mematahkan rekor Persib Bagaimana dengan sisi para pemain nih Di kubu Semen Padang Yang harus diwaspadai oleh para pemain Persib Tentu saja striker asal Nigeria Kenneth Engwoke Yang sebenarnya sih hampir saja dibidik oleh Luis Mila di tahun 2023 silam Yang sejauh ini sudah mencetak 3 gol Sementara bagi Semen Padang Yang harus diwaspadai adalah Tiron Del Pino Yang sejauh ini sudah Mencetak 5 gol Alias Cuma terpaut 1 gol aja Dari Darbel Tobelo dari Arema Dan Leo Gaucho dari Borneo FC Yang sudah mencetak 6 gol Bagaimana dengan pemain yang akan absen di laga ini Sebenarnya kalau di Persib Cuma rezal Disi yang masih diragukan untuk tampil Sementara kalau di Semen Padang itu Ada Mizuara Saputra Yang masih berkutat dengan cedera Itu pun keeper doang Sekarang kita akan intip dari sisi persiapan kedua tim ini Di kubu Persib Bandung Di laga ini Persib itu masih tanpa supporter loh ya Sebab masih menjalani sanksi dari Komdis PSSI Dan ini laga terakhir tanpa full supporter Di laga selanjutnya Sudah boleh nih ada supporter Tapi cuma sebagian stadion aja Sebagai tim pemegang rekor unbeaten Sementara Liga 1 Yang kami khawatirkan dari Persib itu adalah Para pemain Persib akan menjadi jumawa dan sombong Akhirnya apa? Akhirnya takutnya nanti malah terpeleset Sebab Jika kita melihat Atau kita flashback di tahun 2021 2022 silam Dimana Persib di awal musim itu dengan 11 kali tak terkalahkan Akhirnya justru terpeleset di pekan ke-12 Usai kalah 0-1 dari Persija Jakarta Yang akhirnya Persib pun gagal jadi juara di akhir kompetisi Overconfident alias terlalu pede Terlalu percaya diri para pemain Persib ini Selain ditakutkan gara-gara mereka menganggap masih unbeaten Tapi juga ditakutkan karena mereka merasa jumawa Sebab sejauh ini Persib masih disebut tim tersubur Liga 1 Dengan mencetak 17 gol Unggul 1 gol di atasnya Bali United Yang sudah mencetak 16 gol sejauh ini Tapi kita pun harus sadari Jika gol-gol Persib itu kebanyakan dicetak oleh gelandang Seperti Tiron Delvino yang sudah mencetak 5 gol Untuk striker sendiri Dua striker Persib ini masih seimbang Sama-sama baru mencetak 2 gol Sisanya Ciro Alves 2 gol Beckham Putra, Gustavo Franka, Adam Alis, Edo Febriansa, dan Rian Kurnia Yang masing-masing baru mencetak 1 gol Jadi memang kita nggak bisa memungkiri ya Hilangnya David Da Silva di lini depan Persib ini Membuat ketajaman duet roda ini sedikit menurun Tapi untungnya aja Tiron Delvino ini bisa sedikit menutupi tumpulnya lini serang Persib Dari sisi squad sendiri Yang masih diragukan tampil adalah Rezal Di Hehanusa Yang belum fit 100% Tapi ada satu pemain yang harus hati-hatinya Jika nggak mau nanti lawan Borneo FC absen Yaitu Matteo Kocijan yang sudah mengoleksi 3 kartu kuning Formasi 3 back sejajar yang diterapkan oleh Hodak di 2 laga terakhir Nampaknya akan tetap dipasang Meskipun resikonya adalah Saat nanti di ACL 2 lawan Lion City Sailor Para pemain pasif akan sangat kelelahan Tapi ya kita tahu lah ya Boyan Hodak ini udah bodoh amat dengan yang namanya ACL 2 Mau hancur-hancur sekali Yang tuh Liga 1 gitu kan Pikiran dari Boyan Hodak Ya untungnya aja David Da Silva di laga ini bisa tampil ya Meskipun belum fit 100% Tapi ini kabar yang cukup baik Sebab kita tahu lah Dimas Derajat saat ini belum fit 100% Apalagi usai cedera lawan Persib Nah diharapkan duet roda ini bisa kembali tajam Dan menjadi momok buat pertahanan lawan Menghadapi Semen Padang Kita tahu dan sudah hafal lah ya Dengan gaya melatih dari Eduardo Almeida Pelatih asal Portugal ini Sangat terobsesi dengan gaya main Real Madrid Di tangan Almeida Tim yang diasuhnya itu gak perlu main cantik Yang penting bisa cetak gol dan nyerang total Meskipun faktanya Ini selalu jadi blunder buat Almeida Tapi melihat Semen Padang Yang habis diceramahin sama presiden klubnya Membuat Persib harus waspada Dengan tim asal Sumatera Barat ini Jadi kalau prediksi kami Laga ini bukan laga yang mudah buat Persib Apalagi kalau para pemain Persib ini Bermain di tengah tekanan Tapi kalau para pemain Persib ini Bisa bermain lepas Maka kemenangan pun gak akan sulit Didapatkan oleh Persib Jadi kemungkinan seperti ini ya Prediksi susunan pemainnya Di bawah mistar ditempati oleh Kevin Ray Mendoza Trio center back ditempati oleh Nick Wippers Gustavo Franka dan Kakang Rudianto Dua wing back ditempati Hen Hen dan Edo Febriyanza Kalau jangkar sih cuma satu Dadok doang Sisi sayap ditempati oleh Siro Alves dan Beckham Putra Sementara ujung tompak ditempati oleh David Da Silva Yang ditopang oleh Tyron Del Pino Sementara di kubu Semen Padang Entah apa lagi yang harus dilakukan oleh Andre Roseade Bonus turun terus hampir tiap lagap Tapi para pemain gak bisa juga Rai kemenangan Kemenangan satu-satunya itu Dirai di pekan ketiga Saat unggul tipis 0-1 Dari PSS Sleman Padahal ya Semua permintaan Hampir semua permintaan Para pemain itu Udah diturutin oleh Manajemen Semen Padang Lapangan pun rumputnya udah mulai bagus Di gelora Haji Agus Salim Tapi permainan Semen Padang Ya gitu-gitu aja Ya buat kami sangat wajar Kalau permainan Semen Padang Kayak gitu Sebab tim ini kan tim baru Bukan cuma baru di Liga 1 Tapi benar-benar baru Pemainnya itu 99% Pemain baru semua Gak ada pemain lamanya Gak ada itu Kalau dihitung Pemain lama di Semen Padang itu Mungkin cuma ada Dwi Geno dan Kenneth Nguoke Sisanya itu dari klub lain semua Diambil loh ya Jadi sangat wajar Jika kemistri Di tim ini tuh Belum terjalin Ya gimana Mau terjalin Orang pemainnya baru semua Kita ambil contoh aja Saat dibantai 1-8 oleh Dewa United Ini gimana Coba lihat ini Ini gimana nih Permain Dari Semen Padang ini Pemain itu Cuma nontonin bola loh ya Lihat pergerakan lawan Enggak Contohnya nih Gol pertama Dewa United Yang dicetak oleh Egi Maulana Fikri Dua pemain Semen Padang Pressing nih Tapi lolos nih Ini Pemain belakang lainnya Ini gak nutupin lubang Yang ditinggalin oleh Pemain yang pressing Yaudah Akam Buaya pun Bebas dong Melenggang Dan lucunya lagi Lihat dong nih Ini Egi Maulana Fikri Gak diawasin loh Sama para pemain Bertahan Semen Padang Para pemain Semen Padang itu Bertahannya Cuma Ngelihatin Bola Jadi memang kita harus sadari Yang namanya Kemistri dalam sebuah tim itu Adalah salah satu faktor Yang sangat penting Udahnya skill pemainnya Pas-pasan Kemistri pun gak ada Yaudah Ancur-ancuran Untung aja Semen Padang itu Bukan Persib Loh ya Coba Kalau Persib Yang ada di kondisi Semen Padang Kayak gini Bah Itu udah dibakar Geraha Persib Sama Boboto Main kok Kayak orang Gak digaji Ya gak Menghadapi Persib Bandung Apakah Eduardo Almeida Punya pilihan Ya gak banyak pilihan Buat Almeida nih Emangnya Lu pikir Gak bentuk kemisi Sebuah tim itu Cukup 1-2 bulan Gak cukup lah Minimal Setengah musim Cuy Rotasi Tetaplah rotasi Tapi ya Mau gimana lagi Meskipun Semen Padang ini Banyak ambil pemain Dari satu klub Seperti Alek Vanjin Amis Warsaputra Ricky Ariansa Dan Bayugatra Dari Madura United Tapi tetep kan Kualitas dan kemampuan Pemain ini Cuma grade C Jadi Seandainya Semen Padang Di laga ini Bisa menahan Imbang Persib Apalagi Sampai menang Lawan Persib Ini adalah Anugrah yang Sangat luar biasa Bagi Semen Padang Dan artinya Persibnya Yang bodoh Dan kira-kira Seperti inilah Formasi Dari Semen Padang Di bawah mistar Ditempati oleh Teguh Amiruddin Duet centerback Ditempati oleh Kim Minkyu Dan Jan Vargas Bekiri Mifta Anwarsani Dan bekanan Dodi Alek Vanjin Duet jengkar Ditempati oleh Charlie Scott Dan juga Gala Pak Gamu Sisi sayap Ditempati oleh Ryohei Michibuchi Dan Firman Juliansah Sementara Ujung tombak Ditempati oleh Kenneth Ngwoke Yang ditopang oleh Bruno Dibal Laga Persib Bandung Kontra Semen Padang FC ini Rencananya sih Akan disiarkan secara langsung Di Indosiarah Jumat 1 November 2024 Mulai pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat Dari Stadion Sijalak Harupat Oke Itu tadi ya Sedikit pembahasan kita Di Jelang Laga Pekan ke-10 BRI Liga 1 2004-2025 Antara tuan rumah Persib Bandung Yang akan menjamu Semen Padang FC Nah bagaimana sih Jalannya pertandingan kali ini Dan ada apa sih Yang terjadi di Laga kali ini Kita akan bahas semuanya nanti Di fakta pertandingan Usai Laga Makanya ikutin terus Berita seputar Sepak bola Khususnya Liga Indonesia Dan peranak-peraniknya Hanya di Rio Ria Spot Terima kasih Yang sudah menyaksikan video ini Dan mengunjungi channel ini Kritik dan saran Selalu komen di kolom mental Atau di media-media Social kami yang ada di bawah ini Oke Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Dan salam Rio Ria Spot Wassalamualaikum Wr. Wb